2 tahun saya membina diri di rumah, saya memberitakan diri sedokter tahun lalu, saya memberitakan diri pendengaran saya dari sebelah diri, yang awalnya hasil total, saya memberitakan diri, untuk saya itu hasilnya cukup menghujudkan, karena pendengaran di sebelah diri itu mulai merasakan sedikit kuara. Perubahan ini merupakan sebuah mudikat buat saya, karena pendengaran ada terbisa, sisa pendengaran yang sedikit, itu masih ada kemungkinan buat sosial. Selamat menikmati, saya di YG Elifaman, sebenarnya saya pertama kali mengenal YG Elifaman itu pada tahun 2018, dan saat itu saya masih berusia 18 tahun, saya mengenalnya melalui Facebook dan Youtube, saya menonton video-video tentang yang luar biasa, saya berusia, karena saya saat itu saya masih berusia 18 tahun, masih sibuk dan berusia sekolah, belum tahu betapa pentingnya membina diri, sehingga saya mengulir-ulir waktu untuk membina diri, berpikir adalah tadi saja, lalu kuliah, baru membina diri. Ternyata setelah saya masuk kuliah, ternyata sama saja, sama-sama kipu. Jadi saya mengundur-undur waktu lagi. Akhirnya pada tahun 2021, rintah karma saya mengalami penyakit yang tidak biasa. Saya bertipu, terus-menarut, perdenaran saya hilang total. Saya tidak merasakan bedanya apapun. Dan dia berkomunikasi seperti biasa. Saya tidak merasakan diri dokter. Tidak ada satupun dokter yang tidak melakukan saya. Jadi ini sudah memakan biaya, jahat, jahat. Mental saya itu sempat jahat berusaha. Dan saya tetap berat. Mau tidak mau, saya harus mengundurkan diri dari pelihan. Karena tidak bisa melakukan hal-hal ini. Dan pilihan saya saat itu mengandalkan Icafobos, melakukan parita, membayar kota karma. Pada tahun 2021, tanggal 9 November, saya ternyata masjid datang ke dalam impi kalian. Saya melihat master datang ke rumah kalian. Dan perhatikan yang terhati. Sehingga celuruhan saya tidak manis. Mimpi ini begitu nyata. Buat kalian. Saya melihat master, begitu berat masih melolong saya. pindah saya terbangun dari mimpi saya terharu dan menaik saya tulis melupasannya dari mimpi ini membuat saya menimbulkan kepercayaan yang besar sejak saat itu saya rutin melaporkan karita melaporkan jawaban saya dan saya sudah belajar berikrar pada tarian secara bertahan awalnya dari 2 hari 3 hari lanjut 5 hari 10 hari setiap bulan lanjut lagi 16 hari hingga bulan Juli 2023 saya berbeda tarian penuh setelah 2 tahun saya mengguna diri di rumah saya memberitakan diri setelah tahun lalu saya memberitakan diri pendanaan saya di sebelah diri yang awalnya jalan total saya memberitakan diri buat saya itu hasilnya cukup menghajurkan ya karena pendanaan di sebelah diri itu mulai merasakan jadi kuara perubahan ini merupakan sebuah menjijat buat saya karena pendanaan agak terpisah di cara penelenggara yang sedikit itu menjaga kemungkinan walaupun sekarang saya saya masih banyak saya masih terus melaporkan karita terus membayar hutang harmadaya tahun lalu tahun lalu saya sudah dipunjuk oleh para gerjong untuk datang ke kewan hutan awalnya saya sangat takut sekali datang ke kewan hutan karena tidak mengenal apapun di sini namun setelah saya datang ke kewan hutan dan gitu habis kondisi ini itu sangat baik ya antara malam sehingga kalian tidak kalung lagi bagian traksi dan orang luar karena dalam latihan jaya itu ada aturan kita getar dalam latihan jaya yaitu kuancen dosa jadi apalagi yang harus tertaruh dan pada penasuk itu bagi yang belum rapal parita dan rajin ya sebaiknya jangan mengulur mengulur waktu lagi ya sebaiknya rapal parita dan rajin lebih nanti itu jangan baik karena pada saat ini itu juga jangan mengakhir karma saya merasa aliran dari pahaman ini merupakan aliran terbaik ini juga merupakan hidup kaya disinilah saya menemukan kehidupan kaya sebenarnya terima 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 terima